Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Giveri Oke teman-teman di depan saya ini ada coolant level sensor untuk HD 785 strip 7 fungsi coolant level sensor ini adalah untuk menginformasikan kapasitas air pendingin atau coolant kepada driver atau operator yang ada di dalam kabin jika kapasitas air pendingin pada cooling sistem kurang atau terjadi masalah pada sensor ini maka pada display akan ditampilkan pesan kesalahan atau error seperti ini error 01 coolant low selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeriksaan coolant level sensor ini dengan menggunakan multitester kita posisikan selektor pada multitester ke posisi Ohm untuk pemeriksaan hambatan atau resistan jika kondisi pelampung pada sensor ini berada di bawah seperti ini atau ketika air pendingin habis maka sensor tersebut tidak terhubung jika kondisi pelampung berada di atas seperti ini atau ketika level air pendingin normal maka sensor tersebut akan terhubung pada kondisi normal kulant level sensor harus terhubung seperti ini Hai selanjutnya saya akan menunjukkan letak dari coolant level sensor ini pada HD 785 strip 7 sebelum membuka atau melepas coolant level sensor kita harus membuang sebagian air pendingin dari expansion tank caranya kita buka drain valve yang ada di sebelah kanan di depannya band nomor 2 atau R2 kemudian kita tunggu sampai air tidak keluar lagi dari drain valve ini selanjutnya kita buka penutup dari coolant level sensor yang ada di lantai dekat kabin operator pada HD 785 strip 7 coolant level sensor ini terletak pada upper tank radiator di sebelah kiri dari pressure cap untuk melakukan penggantian pertama kita lepas dulu konektor kabelnya kemudian kita lepas coolant level sensor jadi seperti ini kondisi dari coolant level sensor jika tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau pembersihan selanjutnya kita pasang konektor kabel pada coolant level sensor yang baru tujuannya untuk melakukan pemeriksaan kabel dari konektor ini ke display atau emms jika kondisi pelampung seperti ini maka pada display tidak muncul error tetapi jika kondisi pelampung saya geser seperti ini maka pada display harus muncul pesan kesalahan atau error seperti ini jika tidak muncul error artinya terdapat masalah pada kabel dari coolant level sensor yang menuju ke display atau emms karena kondisinya masih normal semua selanjutnya kita pasang coolant level sensor yang baru selanjutnya kita tambahkan air pendingin atau coolant sampai batas level sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati